Ya, pemirsa, kerupuk jadul pertulo sudah melegenda bagi warga Bojokerto, Jawa Timur. Rasa yang gurih dan juga bentuk yang khas selalu dicari oleh penggemarnya. Ya, udah sekali Kevin, tidak disangka kerupuk legendaris ini dibuat oleh pasangan suami istri sejak 10 tahun lalu. Bagi warga Bojokerto, Jawa Timur, nama kerupuk pertulo tentu tidak asing lagi. Bentuk bulatnya yang khas dan rasanya yang gurih, nikmat, membuat selalu diburu penggemarnya. Siapa sangka kerupuk yang sudah melegenda ini ternyata dibuat oleh sepasang suami istri. Dari hasil membuat kerupuk pertulo sejak 10 tahun lalu, pasangan ini bisa memperoleh hingga 2 juta rupiah per bulan. Proses pembuatan kerupuk pertulo ini masih menggunakan cara televisional. Awalnya, beras dibersihkan dengan air, lalu digiling hingga menjadi tepung. Selanjutnya, dicampur dengan tepung tapioca dengan takaran separuh dari sejumlah beras. Selanjutnya, disiapkan juga bumbu yang terdiri dari bawang putih, garam, serta bumbu kemasan. Setelah semua tercampur, adonan diolah hingga menjadi kalis dan dicetak membulat. Kerupuk pertulo, kemudian dikukus dengan kayu bakar selama 15 menit. Setelah selesai, kerupuk pertulo yang masih basah dijemur hingga kering dan siap untuk dikemas dan dipasarkan. Serba manual semuanya. Untuk per hari, Pak, rata-rata berapa produsinya? Produsinya setiap hari, kalau hari-hari biasa ini 25 kilo. Kalau pas buah dan puasa, hari-hari kemarin? 60 kilo. Sampai 60 kilo? Iya, 60 kilo. Kerupuk pertulo yang dikebal setengah kilogram ini, dijual dengan harga 16 ribu rupiah. Selain dipasarkan di Mojokerto, kerupuk pertulo juga dibuat oleh-oleh keluar daerah. Dari Kabupaten Mojokerto, Sola Hudin, Ayus melaporkan.